Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita sudah bersama dengan Andromeda Arizal langsung dari Gedung Sati Kota Bandung. Andro, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di Kota Bandung dan bagaimana hasil audiensi dengan perwakilan Serikat Buruh di Jawa Barat? Selamat siang, Fera dan juga Pemirsa. Untuk terbaik dengan audiensi yang pernah dijadwalkan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian hari, tempatnya di Gedung Sati Kota Bandung, antara perwakilan Buruh dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzamil Urum, memang masih berlangsung. Setidaknya dengan Serikat Buruh yang hadir se-Jawa Barat ini, tuntutannya masih sama adalah untuk meminta kepada pemerintah, Provinsi Jawa Barat, yaitu Gubernur Jawa Barat, UU Ruzamil, untuk menetapkan adanya sesuai dari UNK atau UNK Minimum Kabupaten dan Kota, sesuai dari rekomendasi setiap Kabupaten dan Kota. Memang Buruh yang hadir tepat di halaman Gedung Sati Kota Bandung ini sudah hadir dari selasa pagi. Memang kalau kita melihat dari beberapa ribu buruh yang datang di halaman Gedung Sati Kota Bandung ini, ini cukup berbeda dengan di hari sebelumnya. Karena memang beberapa tutupan yang dibatas, yang dihitungkan oleh buruh yang hadir di Provinsi Jawa Barat, tempatnya di halaman Gedung Sati Kota Bandung, adalah dengan menolak PP nomor 36 tahun 2021. Apa demikian? Karena menurut buruh, setidaknya kalau berdasarkan dari PP nomor 36 ini, ada 11 kawupaten dan kota yang UNK-nya kenaikannya hanya sekitar 0,9 persen. Hal ini tidak sesuai dengan pertubuhan ekonomi Jawa Barat yang saat ini 6,71 persen. Fera, sedikit kami menggambarkan bahwa situasi demonstrasi di halaman Gedung Sati Kota Bandung ini, memang di hari sebelumnya, tepatnya di hari Senin kemarin, buruh sempat untuk menerobos masuk ke halaman Gedung Sati Kota Bandung. Kami menggambarkan, agar yang geraknya di belakang saya ini hancur. Namun demikian, setidaknya Kota Jawa Barat telah mengupayakan dan memilih malisir adanya dampak, sehingga membuat semacam barier dan juga hari ini sebagai upaya agar tidak terjadi adanya kerjaan kembali. Setidaknya ada 800 personil gabungan yang diterjunkan untuk mengamankan jalan yang unjuk rasa di hari ini. Ya, Andro, lalu apa antusipasian dilakukan oleh Koda ataupun juga Pemprov Jawa Barat untuk menjaga adanya aksi kericuhan? Ya, Fera, kalau kita melihat memang audiensi sendiri saat ini memang masih berlangsung, tepatnya di Gedung Sati Kota Bandung. Setidaknya tadi Pak Polres Tabes Kota Bandung juga menyampaikan diharapkan tidak terjadi adanya kericuhan yang terjadi di hari kemarin. Sehingga kericuhan yang kemarin ini menjadi salah satu kejahatan saja yang kemarin dan tidak terlalu lagi di hari selasa ini. Memang kalau kita melihat dari perhari ini memang buruk, orang sebut banyak. Ada beberapa titik memang yang menjadi pusat dari demonstrasi yang ada di hari ini. Namun setidaknya di halaman Gedung Sati Kota Bandung ini, Serikat Buruh ini cukup banyak di halaman Gedung Sati Kota Bandung. Dan juga saya jadi umirsa, biar kita melihat memang pengamanan dan juga pengamanan yang dilakukan oleh Koda Jawa Barat. Jadi itu juga ditingkatkan ini agar untuk menembasir terjadinya adanya kericuhan yang terjadi di hari selanjutnya. Demikian kami ingin sampaikan langsung dari Koda Jawa Barat kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Andromeda Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.